Halo, selamat datang di seri Apotekar Kecil, episode kelima. Episode kali ini, kita akan membahas mengenai vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk yang menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alam. Kali ini, kita akan membahas mengenai vaksin apa saja yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, ada vaksin Hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit infeksi hati yang berbahaya dan disebabkan oleh virus melalui cairan tubuh dan darah. Pemberiannya dilakukan pada saat setelah lahir, satu bulan setelah lahir, dan pada saat usia tiga sampai enam bulan. Yang kedua, ada polio. Polio adalah penyakit virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan, sesak nafas, dan terkadang kematian. Pemberian vaksin dilakukan pada saat anak baru lahir, kemudian pada saat anak berumur 2, 4, dan 6 bulan, dan yang terakhir pada saat anak berusia 5 tahun. Yang ketiga, ada vaksin BCG. Vaksin BCG diberikan untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Pemberian vaksin BCG hanya dilakukan satu kali, yaitu pada saat anak baru dilahirkan hingga berusia 2 bulan. Yang keempat, ada vaksin DTP. Vaksin ini merupakan vaksin kombinasi yang diberikan untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, dan pertusis. Yang kelima, ada penyakit campak. Campak adalah penyakit virus yang menyebabkan demam, pilak, batuk, sakit pengerokan, radang mata, dan ruang. Pemberian vaksin dilakukan pada saat anak berusia 9 bulan, 2 tahun, dan 6 tahun. Yang keenam, ada vaksin MMR. Vaksin ini merupakan gegungan antara vaksin campak, gondong, dan campak Jerman. Pemberian vaksin MMR dilakukan 2 kali, yaitu saat anak berusia 1 tahun, 3 bulan, dan saat anak berusia 6 tahun. Yang ketujuh, rotavirus. Vaksin rotavirus merupakan jenis vaksin untuk mencegah diare. Pemberian vaksin ini dilakukan secara berangkai, yaitu pada saat anak berumur 6 minggu dan 10 minggu. Maksimal pemberian vaksin dilaksanakan pada usia 6 bulan. Yang terakhir, ada vaksin COVID-19. Vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit COVID-19. Pemberian vaksin ini dilakukan sebanyak 2 kali, dimulai pada usia 12 tahun. Terima kasih sudah menonton saya Apotekan Kecil. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton saya.